Halo karanku semuanya, nah saat ini saya akan review produk mie instan lokal di Makassar Nah, ada yang tau? Produknya apa? Nah, ini dia produknya, namanya Megami Megami ini pabriknya ada di pinggir jalan tol Megami, ini varian rasa mie gorengnya Kemudian dulu yang sempat orang sering makan itu yang rasa ini, rasa kaldu Nah, rasa kaldu ini selain orang makan dimasak ya, biasanya cuma dihancurin terus dicampur bungunya langsung dimakan Nah, ini yang rasa soto Oke, ini rasa baru nih, mie sayang Ini ikut-ikutin mie korea yang lain nge-try itu ya, ini kayaknya bakal terdes banget Oke, kita coba unboxing dulu, kita buka ya, masing-masing disini ya Kita mulai dari mie goreng Nah, mie gorengnya ini isinya apa sih? Nah, mie gorengnya itu kayak gini nih Ups Mie gorengnya kayak gini, mie-nya seperti ini ya Dan isinya ada ini Ada bumbu-bumbu sama bumbu cabai Sama ini, kecap sama minyak Nah, itu tadi mie goreng Ini mie kaldu ayam Oh, mie kaldu ayam cuma ada satu bumbu ini Satu bumbu bubuk Sama satu cabai Tekstur mie-nya kayak gini Kurang lebih sama lah ya Sama yang goreng Nah, kemudian mie soto Oh, mie soto Dia ada bumbu sama minyak Bumbu bubuk Sama bumbu cabai Sama minyak sotonya Ada minyak sotonya Kemudian mie-nya kurang lebih sama juga sih Sama lah ya, mie Ininya aja beda bumbunya Nah, ini yang baru nih Mie sayang Lagi sayang-sayangnya ditinggal mantan Wah, pedus banget ya Wah, ini mie-nya lebih tebal kayaknya Lebih berat juga ya Ini 100 gram Kalau yang lainnya Yang lainnya 75 gram Sampai 85 gram 70 sampai 85 gram ya Yang lainnya Wih Ini cuma satu ya Nah, ini bumbunya ada ini Yang mie sayang ini Ini saus yang pedasnya sama Di belakang ini ada semacam apa ya Bubuk atau apa ya Oke Nah, mie-nya lebih gede sih Oke, langsung aja ya kita masak ya Ini penampakan bumbu mie gorengnya Wangi banget sih asli Nah, biasanya kalau saya masak mie tuh cuman diginiin ya Sudah mekar sedikit Istilahnya dia sudah basah Sudah terpisah kan Nggak lama Setelah itu udah buku angkat Tergantung selera sih ya Soalnya biasanya ada orang nggak suka kalau terlalu keras Soalnya sih makannya nggak suka terlalu lembek Soalnya kayak makan mie apa ya Ini udah kayak jadi bubur kali ya Ini udah kayak gini, udah matiin Antep Campur minyak Gila sih ini aromanya Yang nonton ini kecium nggak baunya Gila loh ini aromanya Look at that Wah, arom banget sih Ini tambah telur bakal lebih enak lagi Oke, kita coba ya Nah, ini cobain mega mie yang mie gorengnya Oke, gimana rasanya Yang di rumah mau? Masak sendiri dong Harum sih Ini cabainya lebih pedas sih Daripada mie-mie instan goreng lainnya Mungkin karena selera orang Makassar Lebih pedas kali ya Enak ini Cuman gila pak Buat yang suka pedas Lo wajib cobain ini Pedasnya pedas enak Tapi ini jauh lebih pedas Daripada mie instan Yang mie goreng Biar pada biasanya Enak Kalian harus coba Kita lanjut di mie berikutnya Ini penapakan Bumbu dari mie kaldunya Ini harum banget juga sih Dari bau cabainya juga Ini kayaknya bakal kuat juga nih Bumbu cabainya Oke, nah ini Sudah ada Kaldunya ya Mie kaldu ayam Ini biasanya Kalau dulu ya Yang di Makassar Kalau naik PT-PT PT-PT itu angkutan umum Benar umum di Makassar Biasanya mie-nya Coba dikasih hancur-hancur Gini Terus bungunya dimasukin Makan deh Jelah ini legenda banget sih Ini 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 bumbu cabainya Menggoda sekali ya Warnanya juga Kuahnya bening Lagi kaldu banget Kaldu ayam Coba lihat mie-nya ya Kuahnya Mantul Seruput tuh Lagi panas Masuk sendiri bos Kita cobain yang Kaldu ayamnya ya Biasanya cobain nih Pakai kuahnya dulu Hmm Gila ya Ini rasa yang dulu pernah ada Saudara-saudara Enak banget ya Ini gak kalah loh Sama mie instan nasional Padahal ini merek lokal ya Kalian wajib banget Support produk lokal Apalagi yang lagi musim-musim Kayak sekarang ini ya Virus-virus Support produk lokal bos Teksturnya mie-nya mie-nya Sama mie goreng Tapi kayaknya ini lebih tipis Dik Itu perasaan kuat ya Tapi ini kaldu nya Wih Gila aroma Asinnya pas Dan pedesnya Waduh Gak ada obat pak Ini jujur ya Cabainya memang lebih pedes Daripada mie instan nasional Mie instan nasional yang udah berada di pasaran Yang dari luar Makassar juga wajib cobain Mega mie Waduh Enak banget Kayaknya ini campur jeruk nipis Bakal enak nih Oke kita lanjut di mie berikutnya ya Nah ini penampakan bumbu dari mie sotonya ya Itu apa ya Seperti ada kristal-kristal gitu Antara micil atau gula kali ya Tapi ini harum sih Dan seperti biasa bau cabainya men Pedes Mega mie rasa soto Wah ini Harumnya ya Wah buah jeruk nipis Apa dia pake daun jeruk atau memang Gimana ya Wangi sih ini Kan sotu asli biasanya pake kayak jeruk-jeruk gitu ya Wow Mau lihat penampakannya nih Ini wangi sih Look at that Itu kuahnya Ada minyak-minyak sotonya Ada bubuk-bubuk cabainya ya Wow Ayo kita cobain Mega mie soto Kuahnya dulu ya Hmm Unik Unik Di antara semua Mie instan soto Ini kuahnya paling unik Paling berbeda sama mie instan lainnya Ada bau-bau jeruknya yang gimana gitu ya Ini beda dan enak loh Tapi kalau kalian ngarepin ini sama-sama mie instan merek lainnya Beda pak Ini Entahlah ya Dia soto Dari mana ya Soto-soto Pokoknya ini aroma sotonya unik lah Berbeda sama yang lainnya Wuh gila arum banget Kuahnya ini lebih ada Seperti aroma jeruknya gitu Coba minyak ya Sama lah minyak Kurang lebih sama minyak Saya masih lebih suka yang kaldu ayam sih Daripada yang ini Enak Masih coba loh Soalnya ini mie sotonya mereka Lain dari yang lain Enak lagi Oke lanjut ke mie berikutnya Ini mie sayang Bumbunya ternyata ada Bumbu 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 gitu ya Ini dia penampakan Bumbu dari Mie sayang Ternyata bungkus yang satunya Ini tuh rumput laut Yang bakal ditaburan nanti Diatas mie nya ya Oke Nah ini dia penampakan mie Dari Sayang Yang lagi sayang Saya ingin ditinggal Pacar Pedas dong Ini aja peruminya ya Wuduh Masu warna merah pak Ini bakal pedas banget nih kayaknya Ayo lihat nih dia deket Wow Gela gak tuh Wuhuu Oke Sudah campur campurnya Kita turunin siwitnya Oke Nain siwitnya Campur laut Wow Tembus banget ya Wangi lagi Oke Oke Nah kita cobain ya Gila ini rumput lautnya wangi banget ya Campur aja kali ya Wih Buset deh ya Rumput lautnya banyak loh ini Wow Cakep loh ini Gimana pedasnya ya Wuhuu Mau mau Ayo Masak sendirilah Hmm 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 Ya pedas ya Tapi Enggak langsung dendang di depan Kayaknya sih Ini tipe-tipe pedas yang Tambah dimakan Tanpa pedas Hmm Hmm Doing Hmm 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 Torsus banget sama Ini kekenian yang pedas-pedas Yulah ini berangkar Tendokan kedua pak Gila tuh, ini pedes Tidak bercanda men, pedesnya Minum 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 Tolong Mantul pak Ini buat yang suka pedes Gila loh Wajib banget cobain Kayaknya ini lebih pedes dari Dari mie korea-korea itu deh Soalnya mie instan biasanya aja pedes Apalagi ini Gila beneran pedes Gue cari minum dulu Nah, ini minumnya pake koh hijau aja deh Ini kopi koh blue Pake rasa coklat Caranya minum pedes Mesti minum yang susu-susu kan Tendak pak Enak, enak, enak Oh iya, ini koh hijau bisa pesan di Gojek ya Bisa di GoFood di Makassar Selesanya koh hijau Kofi Makassar Sekarang promosi boleh dong Nah, ini sementara-sementara Saya habisin lagi mie-nya ini Buat teman-teman semua Yang suka dengan video seperti ini Silahkan like, komen, share, dan subscribe Video ini Dan bagikan ke semua teman-temannya Kalau menurut saya sih Mega mie ini Kalian wajib banget cobain semua rasanya Enak-enak semuanya Kalau saya sih paling favorit Goreng sama yang kaldu Kalau yang suka pedes Ini pak Gila Sendokan kedua Nyerah saya Kalau mie korea itu Satu bungkus pun habis Oke, sampai jumpa di video berikutnya Salam ke renggu semuanya Dan brofist Dan bagikan ke teman-temannya Nah, buat teman-teman semua yang suka dengan video seperti ini Silahkan like, komen, share, dan subscribe video ini Aduh Dan saya berpikir Terima kasih telah menonton!